Kesabaran sudah habis, Arema Elsie pecah Javier Oka dan rekrut pelatih lokal. Banjir pujian Hen Hen Herdiana tetap membumi. Terjerak skorsing, Bumber Serdadu Tridatu absen di laga Bali Udetit versus Persib Bandung. Dwey Ciro Alves dan Davida Silva mendapat pujian dari pelatih asal Spanyol ini. Kesabaran sudah habis, Arema Elsie pecah Javier Oka dan rekrut pelatih lokal. Manajemen Arema Elsie memutuskan untuk mendepak Javier Oka dari kursi pelatih. Dimana keputusan itu diambil setelah Arema Elsie mengalami kekalahan lima kali secara menuntut di Liga 1 musim ini. Memasuki putaran kedua Liga 1 2022-2023, Arema Elsie belum juga meraih kemenangan ketika bertemu dengan Bayakara Elsie, PSIS Semarang, PSS Leman dan PSM Bakasar. Dimana sebelumnya di laga terakhir putaran pertama Singoedan juga kalah dari Madura United. Catatan itu semakin bertambah lantaran dari lima laga Arema Elsie tidak mencetak satu gol pun. Hasil minor itu membuat Arema Elsie berada di posisi ke-10 dengan mengembal 26 poin. Arema Elsie hanya ugul 7 poin saja dari posisi degradasi. Javier Oka pun sudah pamit kepada seluruh pemain Arema Elsie. Sejatinya, Javier Oka merupakan pelatih baru yang baru didatangkan Arema Elsie di Liga 1 musim ini. Ia datang untuk menggantikan Eduardo Almeida pada awal September 2022 lalu. Di bawah tangan Javier Oka, Arema Elsie hanya meraih lima kemenangan dan menelan tujuh kekalahan. Usai kalah dari PSM, itu berarti kami sudah kalah lima kali secara beruntun. Sekarang waktunya kami melakukan evaluasi. Situasi ini yang mengharuskan Javier Oka harus mengundurkan diri. Ucap manager Arema Elsie, Wibi Dwi Andrias Jelan menghadapi Ras Nusantara Elsie pada pekan ke-23 Liga 1 musim ini di Stadion Pakansari Cibindong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Februari. Arema Elsie pun langsung melakukan pergantian pelatih kepala. Arema Elsie kini dilatih oleh pelatih lokal bernama Ibu Tugede. Ibu Tugede sendiri merupakan bata pemain Arema Elsie yang sudah malang melintang membesut sejumlah klub di Indonesia. Pelatih asam Bali itu sempat membesut PSB Kambilitar. Persibobo Conegoro, Perseru Serui, Bubble United, PSG Gersik, Perseka Tegal, PSS Leman, dan terakhir PSMS Medan. Sebenarnya ada beberapa kandidat pelatih, tapi manajemen akhirnya membeli Coach Putu. Coach Putu sudah siap saat melawan Ras Nusantara Elsie Nanti. Tutup Bibi Dwi Andrias. Banjir pujian Hen Hen Hardiana tetap membumi. Pemain bertahan Persib Bandung Hen Hen Hardiana menjadi pemain yang sulit tergantikan setelah maung Bandung ditagadi oleh Luis Mila. Sejak kehadiran Luis Mila, posisi fullback kanan Persib Bandung butlak milik Hen Hen Hardiana. Hanya kendala cedera dan kebukaran yang membuat Hen Hen harus mendepi. Lebih baiknya lagi, Hen Hen Hardiana sudah mencatatkan lebih dari seribu menit bersama Persib Bandung. Bahkan, Hen Hen juga hampir terlibat sepenuhnya dalam tren positif Persib Bandung, tak terkalahkan dalam 14 pertandingan sebelumnya. Banyak pihak yang menilai Liga 1 musim ini menjadi musim terbaik bagi Hen Hen Hardiana. Pasalnya, penampilan Hen Hen juga sangat stabil dalam mengawal lidi pertahanan Persib Bandung. Hen Hen pun menjelaskan situasi ini merupakan hal yang wajar didapat setiap pemain. Namun, ada hal yang harus dibedakan dari setiap pemain yakni soal kerja keras di dalam dan di luar pertandingan. Semua pemain mungkin mengalami proses itu, kadang di bawah, kadang di atas, karena itu mungkin berkat kerja keras dari kita sendiri. Ujar Hen Hen Hardiana Meski ada banyak pihak yang menilai bahwa musim ini merupakan musim terbaiknya, Hen Hen tetap membumi, bahkan ia juga selalu introspeksi diri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dimilikinya. Hen Hen tidak merasa puas, bahkan Hen Hen banyak-banyak kekurangan. Tutupnya Terjerat Skorsing Bomber Serdanu Tridatu Absen di Laga Bali United versus Persib Bandung Bali United LC jadi tim selanjutnya yang akan dihadapi Persib Bandung dalam pertandingan Pekan 2-3 Liga 1 musim ini. Pertandingan Bali United versus Persib Bandung dijadwalkan akan dikelah di Stadion Bagua Harcestleman pada Jumat 10 Februari 2023 mendatang. Situasi dan kondisi Bali United kontradiktif dengan Persib Bandung karena skuad besutan pelatih Stefano Cugura itu mencatat hasil buruk di awal putaran kedua Liga 1 musim ini. Bali United tak pernah menang dalam empat laga di putaran kedua dengan hasil dua kali imbang lawan PSM Bakasar dan Rans Nusantara LC. Serta dua kali kalah yakni dari Persija Jakarta dan Barito Putra. Tidak hanya itu, Bali United juga dipastikan tidak bisa menurunkan striker andalannya Ilya Spasoyevic saat hadapi Persib nanti. Spasoyevic tidak bisa main karena harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi empat kartu kuning. Sesuai regulasi Liga 1 musim ini, pemain yang mendapatkan empat kartu kuning harus menjalani hukuman satu pertandingan. Selanjutnya kelipatan 7, 10, 13, dan seterusnya. Pemain berusia 35 tahun itu pun mendapatkan kartu kuning keempatnya musim ini di laga Bali United versus Barito Putra pada minggu balem 5 Februari. Berbanding terbalik dengan Bali United, Persib tegah dalam kepercayaan diri tinggi setelah melewati empat belas laga peruntut tanpa kekalahan. Persib pun dipastikan tidak memiliki masalah pemain yang absen karena skorsing saat hadapi Bali United nanti. Due Ciro Alves dan David Dasilva mendapatkan pujian dari pelatih asal Spanyol ini. Due Ciro Alves dan David Dasilva kini sudah menjadi ikon tersendiri di setiap pertandingan Persib Bandung. Pendampilan keduanya tidak pernah gagal dalam membuat para bubutlah kagum. Padahal due Ciro Alves dan David Dasilva ini sempat diragukan di awal musim. Hal itu karena Ciro Alves sempat mengalami cedera panjang sehingga membutuhkan waktu beradaptasi lebih lama dengan ritme permainannya. Perlahan, Ciro Alves dan David Dasilva menemukan kebisri di antara keduanya. Sejak ditangani oleh Luis Mila Cels, dua berhasil ini menjelma menjadi duet mematikan yang mampu menggoyak-goyak di pertahanan lawan. Ciro dan David kena bermain 1-2 untuk menembus kotak pindalti lawan. Terakhir, Ciro Alves dan David Dasilva sama-sama menyumbangkan gol pada laga pekan ke-21 Liga 1 musim ini. Yakni kalau melawan PSIS Semarang di Stadion Jati Diri pada selasa 31 Januari lalu. Bahkan gol yang dicetakan oleh Ciro Alves juga tak lepas dari sumbang si asis dari David Dasilva. Pada saat melawan PSIS Lemah, Ciro juga mencetak brace ke gawang Emerit One dan mengantarkan Persib kembali merebut puncak kelas men. Sementara David Dasilva sendiri kini bertengger di posisi top skor Liga 1 musim ini dengan total 16 gol. Ia juga telah menyumbangkan 5 asis. Sementara Ciro Alves telah menghasilkan 9 gol dan 3 asis. Tak heran, pelatih fisik keduanya Carlos Rodriguez memuji penampilan apik Ciro Alves dan David Dasilva. Bahkan Carlos Rodriguez juga menyebut dua berhasil ini adalah striker terbaik di Liga 1. Hal itu disampaikan Carlos Rodriguez di media sosial miliknya. Pelatih fisik yang diboyok Luis Vila dari Spanyol itu mengunggah foto bersama Ciro Alves dan David Dasilva. Yakni setelah bertanding di Stadion Jati Diri. Permainan yang luar biasa, lingkungan yang bagus di stadion. Pepoto yang luar biasa, striker terbaik di Liga. Tulis Carlos Rodriguez. Lugan Carlos Rodriguez itu pun lantas dibanjiri oleh para pemotoh di kolom komentar. Ketika Carlos Rodriguez memuji dua berhasil, para pemotoh memuji pelatih fisik itu. Menurut para pemotoh, kejayaan Persibadu saat ini tidak terlepas dari peran Carlos Rodriguez dan pelatih lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.